Siapakah guru itu dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita sama-sama buka Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, khususnya pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, khususnya pasal 10 ayat 1, setidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang berhubungan dengan mengelola pembelajaran. Indikator dari kompetensi ini adalah 1. Mampu menguasai karakteristik peserta didik. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mampu mengembangkan kurikulum. 4. Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. 5. Mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. 6. Mampu berkomunikasi dengan peserta didik. 7. Mampu melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berahlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. 8. Cakupan kompetensi kepribadian terdiri dari 3 indikator utama, yaitu 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan kebudayaan nasional. 9. Kedua, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, serta yang ketiga, memiliki etos kerja, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi seorang guru. 10. Kompetensi profesional Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi. Penjelasan lebih lanjutnya, kompetensi ini terdiri dari 2 indikator utama. Pertama, mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kedua, mampu mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, ataupun wali peserta didik, dan tentunya anggota masyarakat sekitar. Demikian penjelasan mengenai siapa itu seorang guru dan kompetensi apa saja yang wajib dimiliki atau harus dimiliki oleh seorang guru. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-like dan di-subscribe. Terima kasih.